Ya perlu anda ketahui, belum final dan masih di Ingat Ini beliau nih ya, ini tuh di tengah hutan beneran Bapaknya pernah gak tuh ke kampung daya, pernah gue ke kampung daya Kalimantan Timur Di Long Bagun sana, memang baik-baik mereka Ini negara demokrasi Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tadmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya muntakim Amin ya rabbal adil Baju tokoh habai putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap santai Terima kasih sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pengapus dosa Benar-benar Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat dan manfaat Amin Ya rabbal adil amin Oke guys Konten kita kali ini Ini ya Gara-gara IKN Yang Panglima Jilah itu Marah sama Roki Gerung Sampai ke Baris Krim Ya Allah bisa jadi perang saudara ini Panglima sama Panglima Dayak Ini gara-gara IKN ini ya Ini yang satu pro Pemerintah yang satu pro Roki Nih lihat IKN Nih viral Video Panglima Pajaji Tantang Panglima Jilah Buntut pelaporan Roki Gerung Nah yuk dulu Jadi perang saudara nih Lihat IKN tuh Tuh baca dulu deh beritanya ya Baca dulu Beberapa waktu lalu Panglima Dayak Jilah Diketahui ikut melaporkan Roki Gerung Ke Baris Krim terkait kasus Dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo Terkait pembangunan IKN Usai melaporkan Panglima Jilah turut memberikan keterangan Bahwa dirinya marah Mewakili masyarakat Dayak Karena IKN merupakan kebanggaan Masyarakat Kalimantan Sehingga tidak terima Atas komentar yang diberikan Roki Gerung Panglima Jilah ini juga beredar fotonya Dia hadir ya di nikahan Kaisang itu Ada dia emang Iya Panglima Jilah Nah Horomat Panglima Namun baru-baru ini Kembali viral pernyataan Panglima Dayak lainnya Yaitu Panglima Pajaji Yang memberikan pernyataan Bertentangan dengan Panglima Jilah Yang beredar pada minggu 13 Agustus Dalam video viral yang dibagikan Akun Instagram Kami Dayak Kalbar Panglima Pajaji Tampak tegas menantang Seluruh pernyataan milik Panglima Jilah Dengan menyebutkan Pembangunan IKN belum final Dan Panglima Jilah tidak berhak Untuk melarang pendapat Masyarakat Indonesia Panglima Jilah Anda mengatakan IKN itu sudah final Itu belum Belum final Ingat ini negara demokrasi Setiap orang Setiap insan Setiap manusia yang ada di NKRI ini Berhak menyampaikan pendapatnya Masing-masing Tegas Panglima Pajaji Makanya Mestinya pemerintah itu Mendamaikan gitu Ini yang salah nanti Roknya gerungnya Pemerintah Punya fasilitas Segitu banyaknya Dibayar Panglima Pajaji Tampak cukup kesal Dengan pernyataan Panglima Jilah Yang dinilai Membungkam Masyarakat lain Ingat Anda jangan menakut-nakuti saya Anda jangan menggertak saya Saya pantang Untuk ditakut-takuti Jika Anda hebat Anda jago Panglima hadapi saya Dimanapun Anda mau Lanjut Panglima Pajaji Banglima sama Panglima guys Selain itu Panglima Pajaji juga terlihat kesal Dengan pernyataan Panglima Jilah Yang dinilai Tidak sepemikiran Dengan masyarakat daya Kalimantan Anda seharusnya Menolak IKN Anda tahu selama ini Sudah sekian tahun Indonesia Merdeka Banyak masyarakat daya Yang tertindas Banyak yang masih miskin Terintimidasi tanah airnya sendiri Tambahnya Bahkan dirinya sempat menyebutkan Bahwa Panglima Pajaji Sebetulnya sangat menghormati Panglima Jilah Namun menyayangkan Aksi yang dilakukan tersebut Yang perlu Anda ingat Anda adalah salah satu Toko daya Yang sangat kami banggakan Tetapi tindakan dan kebijakan Anda Adalah kebijakan Bajingan Buset Ada di sini Bajingan Bukan Anda yang Bajingan Tetapi tindakan Anda yang Bajingan Kesal Panglima Pajaji Wah Iyak nih Waduh Rami guys Dirinya menyebutkan Terdapat sejumlah alasan Panglima Pajaji Menolak pembangunan IKN Di Kalimantan Tak terkecuali Terkait adanya Pertambangan batu bara Dan perkebunan kelapa sawit Yang dinilai telah Merusak tanah Kalimantan Perlu Anda ketahui Pak Jokowi Kami masyarakat daya Tidak menyetujui IKN itu Dipindah Dipindahkan di Kalimantan Cukup pertambangan batu bara itu Sudah menghancurkan Hutan-hutan Kalimantan Cukup itu Perkebunan kelapa sawit Sudah menindas Merampas hak-hak dan tanah masyarakat Terang Panglima Pajaji Memberikan pesan ke Presiden Jokowi Selain itu Dirinya juga turut menyebutkan Bahwa pulau Kalimantan Adalah paru-paru dunia Sehingga hal inilah Yang membuatnya merasa Pembangunan IKN Akan merusak hutan Kalimantan Kedepannya Ini Ini Panglima yang berilmu Bukan Panglima yang Kalau pejabat Hadir di nikahannya Kaisang ya Hadirnya ada Putunya beredar Pake batik Serius Panglima Cila itu ada Putunya beredar Pake batik Panglima Dayang Pake batik Kami menolak IKN Demi menjaga paru-paru dunia Menjaga hutan Kalimantan Tolong tegas Panglima Pajaji Dalam kolom komentar Tak sedikit netizen Yang setuju Dengan pernyataan Milik Panglima Pajaji Dengan memberikan dukungan Dan berharap Suku Dayak Tak terpecah Terkait hal tersebut Duduk bareng Kita selesaikan Secara baik-baik Panglima Mungkin ada Kesalahpahaman Tentang konteks Jangan sampai kita Anak Borneo terpecah Kita harus bersatu Selamatkan pulau kita Yuk baik-baik Panglima Tulis Ed Cuk Bintang-bintang-bintang Ujung-ujungnya Perang Saudara Apakah ini yang diharapkan Kita orang Dayak Apakah kita lebih Membela orang lain Sedangkan kita mengorbankan Hubungan persaudaraan Antar sesama Dayak Ayolah tulis Nah itu Nih Nih Videonya ada guys Videonya ada nih Ini keren nih Kita lihat ya Kalau Panglima Jila itu Yang di foto ini Itu kayak ada Tekstnya Kayak ada Tekstnya Ya Ntar baper lagi Kayak Kayak Kalau ini kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Anda jangan menakut-nakuti saya Ya Anda jangan coba-coba menggertak saya Saya pantang ditakut-takuti Adil Katalino Macuramin Kak Saruga Pasengat Kak Diubata Arus 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 Pajalat Tiri Petugat Adat Duduk Tiri Pangguk Adat Tiri Pantal Adat Serius Kalau gue pribadi Lebih serem beli orang ini Guys Mati pun dikandung adat Olah jaya Adat kalah Kena pekat Dan undang-undang negara itu kalah Kena mesau warah Dan mupakan Panglima jilah mengatakan IKN itu sudah final Undang-undang nomor Tiga tahun 2022 Anda mengatakan sudah final Itu belum Ya Perlu Anda ketahui Belum Final Dan masih Di Ingat Ini Beliau nih ya Ini tuh di tengah hutan Beneran Bapaknya pernah gak Joko Kampung Dayak Pernah Kampung Dayak Kalimantan Timur Di Lombagun sana Memang baik-baik mereka Ini negara demokrasi Setiap orang Setiap insan Dan setiap manusia Yang ada di negara Kesetuan Republik Indonesia ini Berhak Menyampaikan pendapatnya Masing-masing Anda tidak punya hak Melarang siapapun Saya sesuai dengan pendapat saya Saya menolak itu hak saya Panglima jilah Ingat Anda jangan menakuti saya Ya Anda jangan coba-coba Menggertak saya Saya pantang Ditakuti-takuti Dan pantang Dikertak Jika Anda jantan Anda hebat Dan Anda jago Mengatakan diri Anda Panglima Hadapi saya Gimanapun Anda mau Ingat Saya hadapi Ya Dan perlu Anda ingat Yang baik Anda adalah Seluruh Dayak Yang sangat kami Banggakan Nah Iya Dia masih Akhlak yang ini Artinya dia Menyampaikan pendapatnya Ya inilah Kalau gue Lebih pendapat ini Ya gimana Paru-paru dunia Gue tahu Kehidupan suku Dayak itu Memang bergantung Kepada hutan Bergantung Kepada hutannya Nah kalau hutannya Dibuat jadi ikan Boleh saja Enggak setuju ya Tapi kalau Panglima jilah Ya udah Kalau Panglima jilah Gue hormat Tapi Panglima jilah Udah pake batik Waktu di nikahan Anaknya Pak Jokowi Itu ya Udah gitu aja Dari gue Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten Gue berikutnya Mudah-mudahan Masalah ini selesai Tanpa ada Perlumpaan darah Tapi serem ini Kalau udah Panglima Amap Panglima Udah ya Amin dulu gue Bismillahirrahmanirrahim Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue Paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya Ini dia tuh Kayak Crunchy-crunchy gitu Depannya tuh Kerenyes di depannya Terus di dalamnya empuk Ya Allah Udah ya Nggak usah lama-lama Kalau gue pengen Langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalah cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti desanya itu 35 ribu Kalau nggak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue dapat Produsen Golden Pro MHA V2 Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya Ada jintan hitam Ada brotowali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari Gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya Madu hitam ya Ya bukan Madu bini Bukan Madu hitam Ini untuk obat Dan untuk Imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue Badan-badan gak enak Gue pakai sehari Tiga kali Ini produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Sama surawat Nomor saudara Alhamdulillah 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 Sudah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Ini Insya Allah Bisa membuat Badan kita Tahan terhadap Sebegala macam Infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Sudah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya